Prof. Edi dan Pak Heru, ini karena pertanyaannya masih sedikit, saya kira ada kemampuan untuk record ya, kemudian nanti untuk merespon, sekaligus saya tawarkan kepada meja hakim ya. Karena kemampuan profesor dan setengah profesor kan gak ada masalah itu untuk begini ya. Saya persilahkan dari meja hakim. Oh, Prof. Sadi sama Pak Palkuna ya, silahkan. Siapa dulu? Oh, yang junior yang lebih dekat ini. Silahkan. Terima kasih, Prof. Arief. Selamat malam, mudah-mudahan kita tidak sampai menyelang pagi juga kayak beberapa hari yang lalu. Sob, kalau sampai pagi Mas Bambang ini nanti jenggotnya bisa tambah putih, susah kita jadi. Kalau kita lihat perdebatan tadi sebetulnya ini kan kayak perdebatan panggung orang-orang UGM, sebetulnya. Saya mencatat di sini ada lima nama, tambah satu nama. Ada Prof. Eddie, Prof. Denny, Dr. Heru, Iwan Satriawan, PhD, dan Prof. Lutfi Hazid. Kalau pergi ke Gaksuin University di Tokyo, selalu disebut Profesor. Dari lima orang yang berdebat tadi itu, induknya semua yang mengajari orang ini nakal, Lutfi Hazid sebetulnya. Tapi yang tukang masyarakatnya Prof. Eni, itu yang ke-6. Jadi ini pertarungan para alumni UGM. Saya khawatir di dalam ini saja mereka bertengkar, tapi di luarnya nanti akur-akur lagi. Jadi agak repot kalau begitu sebetulnya. Saya mulai dengan mengajukan pertanyaan kepada ahli Prof. Eddie Hiarich. Yang kalau kita lihat, di mana-mana dia mengajukan keterangan sebagai ahli, selalu membungkus bahasa Indonesia itu dengan bahasa yang aneh-aneh. Jadi kalau masuk ke padang saya yang tidak tahan, sebab di situ bahasa Indonesia disepadankan selalu dengan bahasa Minang. Apakah itu bisa disebut teori hukum juga atau tidak. Prof. Eddie, saya tadi menyimak betul apa yang saudara jelaskan, terutama terkait dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Anda menjelaskan atau saudara ahli menjelaskan konsekuensi logis, mengapa secara hirarkis itu diletakkan surat atau tulisan, keterangan saksi, baru keterangan ahli. Ini memang agak mendekat kepada proses-proses pembuktian formil. Tapi saya menjadi aneh ketika di dalam tulisan saudara, saudara ahli di halaman 9, silakan dilihat, ahli mengatakan begini, dapatlah dikatakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Apakah kalau tidak merujuk Pasal 36 ini, yang sebetulnya adalah mencari kebenaran formil dalam bingkai kebenaran material? Saya mohon klarifikasi dari Prof. Eddie soal ini. Yang kedua, ini karena bahasanya sangat tinggi-tinggi sekali, dan tidak semua bisa saya mengerti istilah-istilahnya. Artificial Intelligence, Disruption of Blablabla dan segala macam. Tapi Pak Lutfi, Lutpa juga, banyak tulisan di jurnal yang kemudian sangat kritikal kepada konsep Artificial Intelligence itu. Karena apa? Menghilangkan sisi rasa manusia dalam alat yang dibuat itu. Jadi hukum akan menjadi mati, kalau kemudian kita mengedepankan Artificial Intelligence itu. Nah itu catatan saya untuk Pak Lutfi, karena kan tadi mengawang-awang saya bawa juga mengawang-awang sedikit. Paling tidak, Hakim Konstitusi punya pengetahuan sedikit juga tentang hal-hal yang begitu. Nah, ini kepada Prof. Eddie. Kalau dalam proses pembuktian, ada hal-hal yang sifatnya, apa namanya, Scientific Evidence, ada fakta yang dikedepankan, dan itu menunjukkan, yang dikemukakan, menunjukkan, ada tanda-tanda Scientific Evidence, bagaimana memperhadapkan Scientific Evidence ini dalam proses pembuktian hukum. Satu, seberapa besar Scientific Evidence itu diterima dalam proses pembuktian hukum, kalau dia diperhadapkan dengan Legal Evidence. Nah, saya perlu penjelasan ahli yang soal-soal begini. Karena soal Scientific Evidence itu, itu banyak sekali disebut di ruang sidang ini sejak dari awal. Seberapa besar kemungkinan Scientific Evidence itu kemudian berpeluang digunakan agar bisa menciptakan keadilan yang lebih substantif. Itu kepada Prof. Reddy. Saya kira cukup ya untuk Prof. Reddy saja. Walaupun dari lima nama yang saya sebutkan tadi, Prof. Reddy yang paling muda, tapi dari tampang dia yang paling tua sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Reddy. Terima kasih, Prof. Reddy. Kelihatan ini, diskusi dan diskursus yang dilakukan oleh pakar-pakar hukum yang usianya di bawah 60 semua ini. Jadi saya yang sebetulnya usianya sudah di atas 60, saya enggak perlu. Saya persilahkan Pak Palguna saja langsung. Terima kasih, Prof. Ini memang jadi seperti ruang seminar ya, tapi it's okay. Pertanyaan saya yang kedua sudah diambil, Prof. Saldi. Saya tidak perlu mulai. Sebelum pertanyaan saya ada klarifikasi untuk Dr. Heru. Ketika dicontohkan kasus Papua, kenapa mahkamah mengambil jalan itu seperti yang Anda ceritakan tadi, itu karena ada proses penghitungan suara yang belum selesai, sehingga kita belum mengetahui selisihnya sesungguhnya melampaui batas maksimum yang dibolehkan atau enggak. Itu sehingga mahkamahnya. Tapi betul bahwa itu kita mencari kebenaran material tanpa melanggar hukum acara. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan saya untuk Prof. Reddy. Prof. Reddy, pertanyaan saya begini. Pernahkah atau dibenarkankah, baik di negara-negara yang mengandung tradisi common law, maupun di negara-negara yang mengandung tradisi civil law, dan baik secara akademik maupun praktik, ada atas nama pencarian kebenaran material atau quote-unquote keadilan, hakim dibenarkan keluar dari hukum acara atau melampaui hukum acara melampaui hukum acara tanpa ada, seperti yang Anda sebutkan tadi di dalam presentasi saudara, tanpa terlebih dahulu ada pengecualian atau exception di dalam hukum positif. Jadi, saya ingin saudara memberikan perspektif di negara-negara civil law, maupun negara-negara common law, baik secara akademik maupun praktik, bahwa hal itu dimungkinkan. Hakim keluar, melampaui hukum acara, tanpa hal itu ada exception di dalam hukum positif. Hanya itu pertanyaan saya. Masih ada? Prof Aswanto juga di bawah 60, silahkan. Terima kasih, Prof. Saya tidak bertanya ke Prof Edi karena disiplin saya sama-sama, sama-sama pidana kami. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, ada yang perlu klarifikasi kaitannya dengan pernyataan yang ada di dalam keterangan tertulis saudara di halaman 7. Di halaman 7 itu antara lain saudara ahli menjelaskan bahwa koreksi termasuk diskualifikasi itu bisa saja dilakukan sepanjang persoalan yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi dan diskualifikasi itu sudah dibawa ke bawah selu dan bawah selu sudah memberi putusan terhadap persoalan tersebut. Nah, Pak Kamu punya pengalaman. ada rekomendasi bahwa selu yang kemudian kita abaikan karena ternyata dalam rekomendasi sendiri ada persoalan. Saya tidak menyebut nama kabupatennya tetapi ketika kami menangani kasus pilkada itu kasusnya sudah berjalan di mahkamah sudah diregistrasi perkaranya di dalam buku registrasi konstitusi kemudian muncul rekomendasi bahwa selu sehingga kami menganggap bahwa rekomendasi ini rekomendasi yang siluman rekomendasi yang saya kira dalam tanda petik perlu diragukan. nah pertanyaan kepada Pak Heru bagaimana kalau kasus yang dibawa ke bawah selu tadi itu ya rekomendasinya ada dua kemungkinan atau putusan bawah selu ada dua kemungkinan yang pertama tidak terbukti atau yang kedua terbukti sehingga bawah selu merekomendasi kepada KPU untuk melakukan koreksi karena yang diberi kewenangan untuk melakukan koreksi adalah KPU bawah selu hanya memberi rekomendasi mohon tanggapan untuk itu yang kedua saudara meng klasifikasi penanganan sengketa dalam dua klasifikasi yang pertama adalah penanganan sengketa proses yang menurut saudara menjadi kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ditentukan di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 lalu klasifikasi yang kedua adalah penanganan sengketa hasil jadi ada penanganan sengketa proses termasuk di dalamnya yang menjadi kewenangan bawah selu gak kumdu tun dan sebagainya lalu yang kedua itu adalah penanganan sengketa hasil kira-kira apa filosofi sehingga ada pembagian penanganan penanganan proses dan penanganan sengketa tolong dua pertanyaan ini di respon oleh apa namanya Pak Doktor Herwidodo dan terakhir kalau kita mencoba membandingkan norma yang ada di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang pemilihan umum ketika itu ini kaitannya dengan kewenangan ketika undang-undang 22 tahun 2003 itu belum bawah selu tapi masih panwas lalu kemudian kewenangan bawah selu yang ada di dalam undang-undang 5 tahun 2011 serta kewenangan bawah selu yang ada di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 kalau kita lihat perbandingan pada undang-undang 22 tahun 2003 bawah selu ketika itu dianggap sebagai tukang semprit dia tidak bisa melakukan apa-apa hanya menyemprit saja bahwa anda offside tapi tidak diberi kewenangan untuk melakukan rekomendasi apalagi menjatuhkan sanksi berbeda setelah ada perubahan undang-undang penyelenggara undang-undang 15 tahun 2011 kewenangan bawah selu sudah lebih lebih apa namanya lebih kuat dan ketika undang-undang 7 2017 bawah selu dianggap sebagai salah satu lembaga yang super body dalam soal kewenangan nah apakah ada hubungannya dengan perubahan-perubahan kewenangan itu dengan pembagian proses penanganan tadi yang ada proses penanganan sengketa sorry proses sengketa proses dan sengketa hasil saya kira tiga pertanyaan ini Pak Heru saya juga dengan Pak Heru teman sekalipun ketika ujian disertasi beliau mengundang kami semua tapi mohon maaf kami tidak datang karena ketika itu Anda sedang menangani kasus di MK terima kasih terima kasih ada Prof Eni nah ini kalau ini putri saya tidak berani mengukur usia karena karena masih sangat rawan silahkan Prof Eni ya baik kita sudah pengalaman sidangnya sampai jam 5 ya kemarin ya jadi ini nanti kalau sampai jam segitu ya saya kira tidak apa-apa juga sebelumnya Prof Eni saya Pak Ketua saya mohon izin ke belakang saya ternyata harus ke belakang tugas yang tidak bisa siwakilkan ini saya tertular Pak Idam kemarin saksi yang saya periksa mohon maaf saya digantikan Prof Sadi sebentar silakan Prof Eni silakan ya baik saya tidak cerita angkatan-angkatan berapa ya karena tidak tidak sepatutnya begitu saya kira ya tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan walaupun kalau di kampus memang berada pada depan kamar juga dengan Prof Edi ini ya jadi begini memang kemarin itu kita mendiskusikan soal pembuktian sementara sudah ada sebenarnya azas yang sifatnya universal pertanyaan saya adalah apakah kemudian azas aktori incumbent probasio itu bisa ada pengecualiannya dalam hal apa kemudian itu bisa dikecualikan misalnya tarolah salah satu pihak itu adalah inferior saya tidak bicara bahwa pemohon adalah inferior ya mohon maaf ya bukan persoalan disitu karena tadi memang dari apa namanya pemohon khususnya Pak Adini mengatakan ada undang-undang bantuan hukum apakah kemudian dengan ada regulasi semacam itu membuka peluang terjadinya pengecualian ini mohon Prof Edi bisa menjelaskan kemudian yang berikutnya adalah kepada Dr. Heru jadi begini Pak Heru sebetulnya kan undang-undang 7 2017 ini kan memang paradigmanya berbeda dengan undang-undang sebelumnya ini kan memang semacam apa namanya penggabungan dari beberapa undang-undang kemudian dengan paradigma yang kemudian berbeda dengan undang-undang sebelumnya tetapi yang perlu kita ketahui undang-undang itu sudah membagi habis semua kewenangan lembaga sehingga mulai dari proses sampai kemudian ke hasil itu semua kita tahu lembaga mana yang kemudian siapa punya kewenangan apa disitu kalau kemudian norma itu dipersoalkan apakah kemudian norma itu punya keterkaitan dengan problem keadilan substantif apakah sebetulnya hanya problem implementasi dari kewenangan itu bukan pada problem norma ini mohon bisa dijelaskan dua hal itu itu saja saya kira pak terima kasih yang mulia prof ini berikutnya yang mulia bapak pak harto silahkan iya terima kasih pak pak saldi ada pertanyaan yang tertinggal yang mungkin perlu juga saya tanyakan kepada dua ahli untuk satu pertanyaan pertama saya minta untuk di dijawab dua ahli ya karena mungkin ada perspektif yang bisa saling dihadapkan begini pak prof edi dan pak ero memang dalam undang-undang 7 2017 persoalan tsm itu sudah diatur di luar seolah-olah mk sudah dibatasi hanya persoalan hasil hasil sengketa hasil tapi perusahaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian prop edi dan pak ero kalau sudah ada pembatasan demikian kemudian memang sudah tertutup untuk sengketa hasil itu sudah tidak ada tsm lagi artinya dari tata cara barangkali tata cara identifikasi anda selaku ahli pidana dan pak ero bom dengan persoalan pemilu ada tidak sebenarnya sesungguhnya ada tindakan tindakan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya juga memenuhi syarat dikatakan tsm tapi pada wilayah hasil ada tidak seperti itu sebagai seorang ahli di apa sepanjang pengamatan anda-anda jangan kemudian karena sudah diatur bahwa persoalan tsm ada lembaganya bawasulah gak kumdulah tonlah peralian umum sekalian tapi apakah kemudian itu menutup bahwa sesungguhnya oleh karena tidak diberi kewenangan untuk itu kemudian serta-merta barang itu tidak ada padahal kalau diidentifikasi action-action itu sebenarnya ada tidak di dalam persoalan menentukan hasil itu makanya ini menurut saya sederhana tapi mungkin saya lebih lebih firm kalau bisa dijawab oleh dua ahli dari perspektif yang berbeda ya itu kemudian yang yang ke kedua pertanyaan saya untuk propedi tambahannya prop tadi sambil agak terburu-buru ketika menjawab pertanyaan Pak Bambang tadi Anda mengatakan bahwa oleh karena yang dikejar adalah kebenaran formal kalau salah mau dikoneksi saya perasakan saja Anda seolah-olah mengatakan bahwa kalau surat karena surat ada di di urutan pertama sudah tidak bisa dibuktikan ya sudah artinya apakah kemudian tidak bisa alat bukti yang lain itu kemudian melapis kalau kita meriber misalnya pembuktian dalam perkara pidana dua alat bukti plus keyakinan hakim untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah apakah kemudian dua alat bukti dalam perkara pidana itu harus saksi karena saksi kan di nomor satu kebenaran materialis di sana yang dikejar karena tidak memenuhi ada saksi yang memberatkan kemudian terdakwa harus dibebaskan tidak bisa dilapis dengan keterangan ahli dengan petunjuk dengan surat keterangan terdakwa misalnya apa Anda salah karena buru-buru tadi ataukah memang pendapat Anda seperti itu kemudian yang kedua begini soal petunjuk di keterangan Anda nomor halaman halaman berapa ini saya pakai acamata prop karena sudah tua ini tapi pendekatnya jangan umur ini honornya sama jadi pertanyaannya harus sama juga kesempatannya kan halaman 8 petunjuk ya Anda mengatakan bahwa petunjuk itu bukan alat buktinya pemohon maupun termohon tapi kalau kemudian kita hadapkan bahwa bukannya alat petunjuk itu adalah instrumen untuk membuktikan baik baik orang yang dilaporkan maupun terlapor orang yang mengugat maupun tergugat orang yang mengajukan permohonan dan orang yang mengajukan yang menjadi termohon untuk membuktikan dalilnya untuk menyanggah bantahannya kok tiba-tiba kemudian Anda berpendapat bahwa ini sesungguhnya bukan meleknya para pihak meleknya hakim memang hakim harus mencari alat bukti ini pertanyaan pertanyaan saya kemudian kalau memang kemudian digabung kalau dalam perkara pidana misalnya keterangan takwa surat dan keterangan saksi menjadi petunjuk oke lah hakim bisa menggunakan itu tapi apakah kemudian para pihak dalam perkara pidana sekalipun juga tidak bisa menggunakan petunjuk sebagai bukti dia untuk bukti untuk jaksa misalnya atau untuk terdakwa penasihat tukung misalnya demikian juga dalam perkara permohonan ini kalau Anda kemudian membatasi bahwa petunjuk itu bukan milik pemohon apakah kemudian tidak mengurangi apalagi kalau ditarik lebih tinggi lagi hak konstitusional masing-masing pihak ini di dalam meneguhkan hak-haknya yang seterusnya ada lima instrumen menjadi satu diambil karena ini milik hakim ini petunjuk ini padahal undang-undang memberikan sebenarnya lima-limanya itu adalah alat bukti alat bukti yang dipergunakan bisa untuk membuktikan dalil-dalilnya di dalam tergantung sifat perkaranya itu untuk Pak Hedy yang pertanyaan yang kedua atau ketiga ketiga ya untuk Pak Pak Heru saya mesti harus kalau saya lihat jawabannya yang pertanyaan saya tadi pertama kemudian kalau itu memang iya ada tolong saya diberi apa diberi ilustrasinya seperti apa kalau memang TSM di dalam penentuan hasil itu juga sesungguhnya ada seperti apa ilustrasi action-action yang bisa dilakukan itu mungkin itu saja Pak Ketua terima kasih Pak Ketua Pak Ketua